Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro hari ini. Hingga pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ditutup pada 15 Juli 2024, tercatat sebanyak 525 orang mendaftarkan diri dan melengkapi dokumen sebagai syarat pendaftaran. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM Sudirman Said, turut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Sejak dibuka pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, tanggal 26 Juni 2024 hingga hari terakhir pendaftaran Senin 15 Juli 2024, sebanyak 525 orang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 318 orang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dan 207 orang mendaftar sebagai Dewan Pengawas KPK. Para pendaftar capim dan Dewan Pengawas KPK tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, Akademisi, Pedagak Hukum, Swasta, hingga Sivil Society. Dari sejak pembukaan pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan dari malam tanggal 15 Juni 2024, pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang. Dengan rincian, jumlah pendaftar calon pimpinan sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah pendaftar calon dewas, 207 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kembali mendaftar sebagai calon pimpinan KPK untuk periode kedua. Gufron tercatat sebagai satu-satunya pimpinan KPK yang berlatar belakang Akademisi dan merupakan pimpinan KPK termuda saat ini. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said juga turut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Dalam keterangan tertulisnya, Sudirman menyatakan sudah mengirimkan dokumen-dokumen pendaftaran secara online dan sudah dinyatakan lengkap. Sebelumnya, pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari mendorong tokoh-tokoh berintegritas untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Ferry menambahkan, KPK saat ini tidak hanya butuh pimpinan yang berintegritas, tapi juga berani dan memiliki penguasaan politik yang mumpuni. Yang pasti tentu tidak membawa cacang-cacang orang, dia tidak punya permasalahan di masa lalu. Integritasnya baik, terpuji. Banyak orang mungkin berani, berani sebagai negara-negara, tetapi belum terpuji. Ketika berhadapan dengan kekuatan politik, punya masalah, tiba-tiba langsung sungken, sungken dalam aset politik, lalu kemudian hilang saja. Jadi orangnya harus terpuji. Siap menghadapi sekitar risiko, bahkan diberhentikan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, pesimis seleksi calon pimpinan KPK, akan melahirkan kinerja KPK yang bagus, jika Undang-Undang KPK yang berlaku saat ini tidak diubah. Dalam Undang-Undang tersebut, KPK dinyatakan sebagai rumpun eksekutif, sehingga KPK tidak independen. Ya, sebenarnya kan kita biang keroknya itu kan di revisi Undang-Undang KPK, yang mana KPK sudah tidak independen. KPK jelas dinyatakan rumpun eksekutif, dan terbukti periode yang kemarin itu gagal total. Jadi selama revisi Undang-Undang KPK ini belum dicabut, ya kita tidak bisa berharap banyak, dan akan mengulang sejarah kegagalan KPK menjadi juara tiga di pemberantasan korupsi, di bawah kejaksaan agung, di bawah kepolisian. Dan indeks persepsi antikorupsi kita ya akan makin turun. Jadi biang kerok itu selama belum dihilangkan, ya kita hanya akan membuat kegagalan terulang, dan bisa lebih gagal lagi. Setelah menerima pendaftaran CAPIM dan Dewas KPK, selanjutnya Pansel akan melakukan verifikasi dokumen, mulai 16 Juli hingga 22 Juli 2024. Hasil seleksi administrasi ini akan diumumkan pada 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan, PetroTV Memirsa sebanyak 318 orang dengan berbagai latar belakang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024, maksud kami 2024-2029, seberapa banyak dari nama-nama yang mendaftar sebagai CAPIM KPK tersebut yang memberi harapan bagi perbaikan kinerja juga citra KPK ke depan. Selengkapnya kita langsung berbincang-bincang bersama dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang yang bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Bang Saud. Selamat sore Mbak Ganihan, apa kabar? Kabar baik Bang Saud, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Bang Saud, pendaftaran CAPIM dan Dewas KPK sudah resmi ditutup, sempat dikatakan sepi peminat. Anda sendiri melihat bagaimana animo dari pendaftaran untuk CAPIM dan Dewas KPK tahun ini? Apakah masih diminati seperti dulu? Dan kurang lebih apa alasannya kemudian kalau memang kurang peminat? Ya, saya pikir orang sudah paham ya bahwa orang yang datang hari ini itu sebenarnya orang yang sudah paham betul situasi ketika itu kayak gimana. Nah, kemudian kalau mereka datang dengan situasi yang sangat jauh berbeda dengan dulu, saya pikir mereka sudah menyiapkan dirinya. Nah, menyiapkan diri itu perlu waktu ini. Mereka perlu nyusun paper yang baik dan sehingga kemudian last minute muncul langkah sampai 500 ya. Jadi, sekali lagi kita paham kalau mereka datang dengan sedikit quote-unquote pasti ada kekhawatiran kalau saya di dalam nanti itu kayak gimana ya? Kalau dulu kan dengan undang-undang yang bebas kayak gitu aja, ada pimpinan KPK yang dipanggil oleh presiden, yang sudah merhentikan kasus. Iya kan? Bagaimana sekarang gitu, dibawa pemerintah gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka sudah datang, datanglah dengan hati, dengan pikiran, dan datanglah Anda dengan pemahaman Anda, dengan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, keseparaan, dan seterusnya. Kalau Anda datang dengan itu, nah, pansel kita harap juga ya datang dengan hati mereka. Sehingga kemudian psikotest boleh saja dilakukan dengan berbagai cara, tetapi kemudian integritas juga tidak bisa ditawar-menawar. Karena bagaimanapun, ketika nanti mereka ada di dalam sana lima orang itu, mereka akan berkelahi satu sama lain, mereka akan berdebat satu sama lain, mereka akan berdiskusi sama satu lain, dan meyakinkan satu sama lain, bahwa pikiran saya adalah pikiran yang adil, yang benar, yang jujur, yang menegakkan hukum, yang tidak takut dengan apapun. Nah, kalau sedemikian itu sudah, ketemu orang yang lima orang seperti itu, satu sama lain, saring check and balance satu sama lain, atau soalannya kembali di pansel. Pansel ini, apakah mereka datang ke sana dengan sejumlah konsep-konsep atau penyakit pemikiran yang memungkinkan bahwa memang kita ketemu orang yang benar-benar bisa memegang pemberantasan korupsi, lepas undang-undang titikor kita sedang jelek, lepas KPK-nya juga di bawah pemerintahan, kalau kita punya penyakinan bahwa memang menegakkan hukum-hukum anti-korupsi itu adalah berdasarkan pada keadilan kebenaran kejujuran, ya nggak perlu takut. lepas juga kalau dia harus bernegosiasi dengan komisi tiga. Tetapi pada bagian lain yang perlu dipahami adalah kondisi yang sekarang ini tidak akan berbuat banyak dari angka indeks persepsi korupsi tiga empat itu, kalau memang KPK masih seperti yang sekarang. Oleh sebab itu, apa yang disebut harus diopak undang-undangnya itu ke depan. Dengan situasi yang sekarang pun, kalau dilaksanakan dengan baik, siapapun nanti ada jumlah nama-nama betar yang disebut-sebut, saya nggak menyebut satu sama lain, tetapi ketika mereka di dalam nanti yang paling utama adalah mereka menggunakan hati nuraninya untuk kemudian berani memenjarakan siapapun gitu. Tanpa mereka punya taking side atau di remote control dari luar dan stresnya. Kira-kira ditumbatannya. Oke, Bang Sobat, tapi kita mundur dulu. Tadi Anda sempat mengatakan dengan situasi KPK yang sekarang. Situasi KPK yang sekarang disebabkan karena undang-undang yang direvisi atau karena orang-orangnya yang kemudian salah pilih? Ya, pertama pastilah di undang-undangnya ya. Saya kan 4 tahun mengalami undang-undang lama itu begitu independennya kita dan bagi kita memahami bagaimana juga struktur penyidik, penyelidikan, penuntutan di dalam itu jalan dengan apa yang kita sebut sebagai dilakukan dengan cara-cara kolektif-kolegial. Even suatu saat juga ada campur tangan orang lain atau siap-siap yang tidak kompeten atau tidak terkait dengan kasus. Jadi kombinasi antara undang-undangnya dengan orang-orangnya pun undang-undang yang sekarang itu pun sebenarnya masih punya celah untuk kemudian orang bisa melakukan sesuatu secara optimal. Saya katakan celah karena mereka disana dibatasi bagian dari pemerintah. Tapi kalau mereka menggunakan ilmiasinya untuk kemudian mereka bisa menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi kalau tekan-takan pasal 2, pasal 12, pasal apapun lah dalam kaitan tujuh bentuk-bentuk untuk korupsi itu kemerasan, kerugian negara, dan seterusnya. Gatifikasi. Kalau itu dilakukan dengan benar pun, ya itu akan bisa terjadi apa yang kita bilang indeks persepsi korupsi menjadi naik. Karena indeks persepsi korupsi itu itu sangat terkaitannya dengan situasi pegawai negeri, tentara, militer, hakim, jaksa, semua kita di Indonesia. Jadi nggak bisa hanya dilakukan sendiri oleh KPK. Kombinasi penjagaan penindakannya itu menjadi lebih longgar ketika itu undang-undang baru masuk. Jadi kombinasinya kembali tadi Mbak Bakani tanyakan, kombinasi antara undang-undang yang kemudian melemahkan dan kombinasi dengan orang-orang yang bermasalah. Kan waktu tes yang pertama dulu kita udah nyampaikan bahwa sebuah nama kita sebut jangan dipilih. Tapi kemudian pansel tetap memilih. Sehingga hasilnya seperti sekarang. Jadi kombinasi antara dua itu undang-undangnya yang memperlemah, kemudian visi-misi dan integritas jadi terganggu di mereka. Kalau begitu kita melihat ke depan sekarang paling tidak dari nama-nama pendaftar yang beberapa sudah beredar ada mantan menteri mantan kapol hingga pimpinan KPK dikatakan mendaftar kembali. Adakah dari nama-nama ini yang menarik perhatian Anda? Atau paling tidak dari nama-nama yang beredar sejauh ini apakah menumbuhkan harapan baru atau tidak? Seberapa optimis Anda? Saya nggak apa-apap politisem ya karena bisa saja pahlawan itu datang dari orang yang nggak pernah kita ketahui karena integritas itu selalu biasanya juga tersembunyi juga jadi artinya nama-nama itu kita tidak bisa nampikan bahwa itu karakter dan integritas itu sudah milik mereka itu sudah given bagi mereka mereka punya bagian position di situ tetapi bagaimana mereka nanti bekerja di dalam itu kita belum bisa membuktikan jadi nama-nama besar orang-orang besar atau orang-orang apalagi kalau orang yang sudah pernah bekerja di dalam sudah tidak proven itu makin-makin jelas bagi kita seperti apa nanti di KPK ke depan jadi kalau kita bicara nama-nama besar itu itu belum bisa dibuktikan juga karena ini kompleksitasnya penindakan dan penjagaan di KPK itu sangat kompleks Anda tidak berdiri di situ kecuali kalau Anda datang dengan Tuhan Anda sendiri itu baru bisa kita buktikan buat dia yang tidak takut apapun yang dia takut adalah sebenarnya bagaimana kalau dia tidak melaksanakan sumpahnya apakah kita bisa menjamin itu dengan melakukan tes tidak terbukti tes selama ini juga dilakukan dengan model yang sama tidak ada juga model tes yang baru bisa memastikan bahwa orang ini tidak bohong bahwa orang ini dia takut bahwa orang ini akan berani antara dirinya dengan Tuhan dan seterusnya nah oleh sebab itu nama-nama besar itu masih menunggu waktu apakah penggunaan parsel melihat itu menjadi sebuah katakanlah angka-angka yang baik untuk kemudian 20 besar atau 10 besar walaupun masuk 10 besar mereka harus dikutikan dulu dan yang paling mereka sebenarnya bisa melaksanakan visi mici mereka karena mereka akan menyesumsi karena ya yang terkulis itu apa tetap punya kalau ingin apa dan harusnya begitu Bang Saud kita bicara sekarang tergantung dari panselnya kalau begitu untuk melakukan proses seleksi se-efektif mungkin se-independen mungkin mampukah begitu menjaring pimpinan dan dewas yang sesuai dengan harapan publik yang berkualitas terpercaya berintegritas adakah dalam proses seleksi sekarang ini kemudian yang bisa diperbaiki untuk memastikan hal tersebut model-model alat seleksinya tidak mungkin jauh berbeda dari yang sebelumnya tinggal masalahnya kembali lagi siapa yang memilih siapa yang menentukan karena mereka punya hak untuk poting untuk menentukan semua pansel tadi punya politik kemudian pasti mereka poting untuk menentukan siapa yang mereka sulit nah yang menjadi sulit ketika kemudian mereka tidak kirinya dengan nilai yang ada di kepala mereka ketika mereka datang dengan nilai yang ada di kepala mereka bahwa mereka saya akan berbangun jawab untuk menuntaskan pembentasan korupsi di Indonesia yang hari ini indeks persepsi korupsi 3-4 saya tidak peduli apapun kalau ada titipan-titipan itu bisa terjadi keharapan kita tapi ketika kemudian nanti ada sejumlah nama karena bagaimanapun saya mengatakan latar belakang seseorang itu biasanya menjadi beban menjadi risiko ada latar belakang orang yang keren-keren tapi biasanya itu bagian dari yang menimbulkan risiko sebenarnya risiko yang bagi bagian lain kita bisa memastikan kalau tidak mau mengatakan hampir bahwa mereka adalah bagian dari yang punya kepergantungan di luar ini yang menurut saya pansel juga tidak bisa menjamin itu jadi itu sebabnya dalam setiap prode selalu pansel itu selalu dimarah-marahin selalu disalah-salahin kenapa milih orang seperti ini dua penyebabnya kedua mereka memang konflik of interest ketiga mereka berikutnya adalah mereka tidak bisa menentukan oh ini adalah yang pantas oh hasil tesnya seperti ini kemudian dia tahan pekanan tulisannya seperti ini dan seterusnya nanti kan ada wancara terus kemudian ada simulasi perdebatan dan seterusnya yang bagaimana menemukan integriti itu yang agak sulit sebenarnya maka gitu kira-kira Bang Saud kalau menurut Anda apa kualitas yang paling dibutuhkan saat ini untuk menemukan kembali kredibilitas KPK Anda tadi sempat berulang kali mengatakan harus berani harus punya hati nurani apa yang paling penting Pak untuk periode ke depan ini ya di KPK itu kan ada nilai yang sudah kita bangun selama ini yang sudah sejak hampir 2000 katakanlah sejak KPK berdiri tahun 2002 dan seterusnya itu di sana itu ada sebuah nilai sembilan nilai yang sebenarnya itu yang kami pegang selama ini dan itu juga yang dipegang oleh pegawai makanya tidak heran pegawai kadang-kadang kalau kita pindahkan dia bisa men-challenge saya walaupun dia dipindahkan perform kemudian dia men-challenge saya tidak punya passion di situ artinya apa prinsip egalitarian prinsip yang kita sebut sebagai bagaimana jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab berani, segera, adil disiplin dan seterusnya itu kan nilai-nilai yang sebenarnya sudah brand di KPK nilai-nilai itu saya tidak mengerti seperti apa sebenarnya cawan bisa memahamin nilai-nilai dari KPK mereka paham tidak bahwa di KPK itu ada orang disiplin tapi penakut kita tidak perlu orang penakut jadi sekali lagi kalau ditanya nilai seperti apa bahasa sederhana saya itu adalah sebenarnya orang yang datang antara dia dengan Tuhannya itu kalau ketemu orang seperti itu baru keren dia tidak akan bisa di remote dari luar dan dia paham mana yang baik mana yang jelek dia tahu bahwa indeks persepsi 3-4 itu Indonesia sangat terpuruk dan kemudian pada bagian lain pemerintahan baru ingin tentubuhan ekonomi 8% kata kan koperobanya Prabowo 8% indeks persepsi korupsi 60 nah bisa enggak kenemu pimpinan KPK yang punya visi ke depan kita sekarang kan indeks persepsi jatuh ke 3-4 di periode ini ada enggak yang bisa meyakinkan investor untuk kemudian datang pertumbuhan ekonomi kita naik jadi lagi-lagi kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar memang pertama adalah integritasnya dia datang dengan Tuhan tapi kompleksitas berpikirnya yang paling penting dia paham ekonomi dia paham politik ya kan saya selalu bicara politik juga yang dalam kaitan belakangannya saya sebut beratakan politik cerdas berintegritas karena negeri ini adalah memang hidup dibangun dengan politik ekonomi dibangun politik bahkan hukum dibangun dengan politik tapi anda harus cerdas tapi anda juga harus berintegritas ini yang agak sulit untuk kemudian saya enggak yakin kalau Pansel bisa menemukan itu walaupun mereka menemukan hanya jalan tapi selanjutnya bagaimana mereka terbang sebagai olah yang terbang kemana-mana mematuhkan orang-orang koruptor ini kita itu mesti perlu waktu untuk membuktikannya gitu makanya seberapa penting kemudian menurut anda proses seleksi pimpinan KPK dan Dewas untuk periode yang akan datang ini kalau kita melihat paling tidak dari indeks korupsi yang terus menurun apa kira-kira yang evaluasi anda terhadap pemberantasan korupsi selama 5 tahun kebelakang ini ya di Dewas itu kan mereka mensensor orang dengan nilai yang disebut sebagai integriti sinergi kepemimpinan profesionalisme dan keadilan itu nilai atas nilai itu nilai organisasi itu mereka mensensor orang 5 tahun mereka bekerja mereka bahkan enggak mengerti nilai-nilai yang disebut yang mereka sebut sebagai integritas sinergi kepemimpinan profesionalisme dan keadilan apa profesional memecat 57 orang apa kemudian anda sinergi kemudian anda mengembalikan seorang staff ke Polri kemudian Polri mengembalikan jadi nilai-nilai yang ada di Dewas itu kita memerlukan orang-orang yang paham dengan nilai sekarang kita ini bicara nilai kalau sesuatu teknis SOP itu bisa kita buat tapi ketika nilai itu rusak anda mau dikasih orang berapapun strategi kaya apapun ditambah pun orangnya ketika nilai itu dirusak dia hanya nabrak pesanak kemari nah sekarang dengan nilai itu bisa enggak menjaga pimpinan KPK ke depan ini bahwa mereka adalah orang yang benar-benar integritas orang-orang yang bisa melakukan sinergi di dalam pemberantasan korupsi dengan kejahasaan dengan kepolisian kemudian bagaimana mereka kepimpinannya apakah profesionalismenya dan kemudian keadilannya dan itu yang salah satu yang paling tinggi di dalam hukum nah tidak ada tebang pilih dan seterusnya kan kita sangat sekali 5 tahun belakangan ini bahwa kita menduga sangat teras kayak ada yang hubungan-hubungan yang kita sebut sebagai di remote dari luar soalnya sebab itu sekali lagi ke depan BWAS ini memang harus bisa menchallenge yang bukan masuk ke tempat-tempat yang hal-hal teknis maksudnya oh ini kalau ada barang KPK disita itu barangnya dimana disimpan benar gak disita itu saat ini saya dengar masuk ke tempat yang sangat-sangat detail yang menurut saya detail-detail itu pun sebenarnya gak seperti itu juga karena di KPK itu juga selain dewas ada juga inspektorat jadi ada juga pimpinan masing-masing jadi dewas itu adalah gerienting the values you control the values of KPK kamu bisa gak mengendalikan nilai yang ada di KPK itu jalan kalau tidak melaksanakan komisi etik dan kemudian orang itu harus diberi sanksi kan sudah hampir 3-4-5 kasus yang mereka pereksa tapi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka sebenarnya melaksanakan nilai-nilai yang harus diomban di KPK sebagai check and balance untuk membangun pemberantasan korupsi dengan baik dan benar ini yang kita harapkan kepada dewas yang akan datang mereka bila perlu mengganti itu peraturan dewas 01-02-03 dipertegas dimana kelemahannya kemudian bila perlu dialog lagi dengan presidennya apakah ada KPK yang harus diganti dan sebagainya hingga kemudian di sisa waktu pemerintahan sekarang ada bisa mengubah nilai-nilai yang kita sebut sebagai memberantas korupsi dengan pasti memberantas korupsi dengan benar memberantas korupsi dengan adil kira-kira gitu mbak oke baik Bang Saud kalau begitu kita tinggal tunggu hasilnya nanti tanggal 24 Juli seperti apa terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton